Bagaimana menjelaskannya dengan cara gampang gini? Kementerika ketidakuterape secara intensif Jadi saat kemoterapinya sudah sudah selesai dan tidak ada lagi dilakukan kemoterapi maka dokter harus memastikan reaksi tubuhnya dia sesuai dengan yang diharapkan oleh terUTK Jadi ini yang sekarang ini sedang dilakukan dia masih harus tetap observasi harus tetap cek Kalau berobet sebenarnya definisi untuk berobet Ini berarti kemoterapi ya, kalau kemoterapinya sendiri dia sudah selesai, dia sudah menyelesaikan protokolnya Jadi sekarang ini yang harus dilakukan adalah dia harus letak check up Sampai kapan dia harus letak rutin check up? Kemarin aku baru ketemu seseorang yang sudah usianya 30 tahun Dulu dia di Diaklostat, yang cuma itu pada saat dia umurnya masih 15 tahun Dan kemudian dia masih check up Jadi memang check up, aku juga kurang begitu faham Tapi yang kemarin aku ketemu seperti itu Jadi dia memang check upnya berkala Mungkin kalau aku tidak salah, check upnya lebih jalan Jadi semakin lama dia semakin jalan Tapi tetap harus dikontrol dan tidak cukup Alhamdulillah baik, sudah mulai sekolah Sudah mengisi sekolah bulan Agustus lalu Jadi dia lagi senang-senangnya sekolah Tapi ya begitu ya, akunya Akunya worry lah pasti Karena posisinya aku ada disini Jangan ada disana Apalagi sekarang dengan adanya situasi pandemi yang terkini Membuat aku jadi worry Tapi aku terus terusan kontak sama dia Terus terusan untuk berusaha semaksimal mungkin Untuk bisa komunikasi sesering mungkin Sama dia disana kesibukan aku Karena aku sekarang ini kan lagi tour Lagi simpatur ke beberapa daerah di Indonesia Dan dia itu benar-benar Sejak pulang-pulang ke Jakarta Kadang-kadang bisa di jalan tuh Tour tuh road trip gitu Beberapa hari gitu Dan ya di tengah Kadang-kadang sulit sinyang Kadang-kadang dia juga ngambek gitu Kenapa ibu? Tapi dia senang kadang-kadang Kalau misalnya aku lagi di kelas Zumba Aku selalu kirim foto-fotonya Sehingga dia lihat gitu Bahwa oh iya ini kegiatannya Ibu lagi ngajar kelas Zumba gitu Dan dia selalu happy Setiap kali dia tahu itu Dan menginspirasi dia lagi Nanti begitu ibu balik aku ada Aku ada koreo Zumba yang banyak Oke aku bilang gitu Jadi apa namanya Beberapa minggu lagi sih Udah gak lama lagi aku balik ke Singapura Jadi aku juga udah temen banget sama dia Dan ya Apa namanya Looking forward banget untuk ketemu dia Setelah 2 bulan 2 bulan menangkap banget dia Mungkin bisa dibilang ini memanfaatkan waktu Untuk mencari uang sebanyak-banyaknya Iya dong Pastinya